Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi ke channel Chandrikara TV Udah lama banget aku gak update Karena aku mungkin Lebih fokus sama dunia pekerjaan aku Dan aku juga udah pindah bidang Dari bidang pidana umum Jadi pindah di rolling Ke pidana khusus Yang notabene SDMnya lebih sedikit Jadi aku harus fokus Untuk membantu Kasiku Menyelesaikan perkara Dalam hal administrasinya Seperti yang teman-teman ketahui Kejaksaan Republik Indonesia Mengadakan pembukaan seleksi Pegawai lagi Tahun 2021 ini Dan disini aku bakal membahas Terkait dengan penerimaan Calon jaksa Sebelumnya disclaimer dulu ya Calon jaksa ini Tiap tahunnya Dari tahun 2017 Penerimaan tahun 2017 Itu Jabatannya beda Nama jabatan Pas tahunnya Angkatan seniorku Itu namanya Analis penuntutan Kalau tahunku jaksa Jaksa ahli pertama Kalau tahun Kemarin 2021 621 berarti Itu ahli pertama jaksa Dan tahun 2021 ini Juga sama Ahli pertama Jaksa Disclaimer juga Kita itu statusnya Kalau misalnya sudah diterima Di jabatan tersebut Kita belum bisa disebut sebagai seorang jaksa Jadi jaksa itu Ketika kita sudah dilantik Dan sudah mengikuti Diklat PPPJ Setelah kita lolos seleksi penerimaan Dan menjadi Masuk dalam jabatan jaksa ahli pertama tadi Atau ahli pertama jaksa Itu status kita adalah Sebagai calon jaksa Pangkat kita itu namanya Yuwana Wira TU Bukan jaksa Bukan ajun jaksa madia Tugas kita itu Sebatas administrasi perkara Tapi Karena kita statusnya calon jaksa Kita juga dituntut Untuk belajar Ke senior-senior kita Supaya nanti Kalau kita jadi jaksa Kita sudah tidak kaget lagi Untuk memegang Berkas-berkas jaksa Kayak gitu Jadi Sebenarnya itu Agak ambigu Cuman Itu Intinya untuk Kita belajar sih Di satu sisi kita dituntut Untuk belajar administrasi Di sisi lain Kita juga harus mempersiapkan diri Sebagai Seorang Jaksa nantinya Jadi Pekerjaan kita Itu ada dua Pekerjaan sesuai dengan Tupoksi kita Adalah sebagai Petugas administrasi Tapi di sisi lain Kita juga harus Membantu jaksa Dalam beberapa Berkas perkara Itu pun Kalau sudah dipercayakan Sama Jaksa senior Untuk membantu Kalau misalnya belum percaya Yaudah Kerjakan sesuai Topoksinya aja Dan perlu diingat Kalau misalnya Kalian nanti sudah Keterima Jangan lupa Alasan Kalian Masuk ke kejaksaan Itu untuk apa Jangan kalau Mentang-mentang Sudah masuk Sudah masuk ini Males Terus gue kerja Gini-gini Terus buat apa Gitu kan Yang kita butuhin Itu SDM Yang bisa Diajak kerja Aku ngeliat Pengumuman Sudah ada pengumumannya Setahun ini Penerimaan tahun 2021 Dengan Jabatan Ahli pertama Jaksa Kualifikasi pendidikannya Kan S1 Ilmu Hukum Itu di Kumlaut Butuh 325 Kalian pasti Sudah lihat Pengumumannya Putra Putri Papua Barat Dan Papua Ada 4 Dan untuk Formasi umum 671 Jumlah formasi Yang dibutuhkan Untuk Calon Jaksa ini Ada 1000 Banyak banget kan Setiap tahunnya Itu kita Selalu Nyari Dan semoga SDM yang Tertilih Adalah SDM-SDM Terbaik Yang bisa membantu Kita Karena di daerah ini Susah banget SDM-nya sedikit Banget Jadi kalau Misalnya males Ya buat apa Sebenarnya sudah lengkap Aku gak ngerti lagi Mau bingung Apa yang dibingungin Aku gak ngerti Karena disini Udah lengkap banget Persyaratan-persyaratannya Dan Ada beberapa orang Yang tanya Apakah Gak boleh Ambein Apakah Gak boleh Matanya Gak boleh Ini Gak boleh Itu Kalau di persyaratan Tidak ada Ya berarti Tidak apa-apa Gitu Jadi kalau misalnya Kalian tidak ada Keluhan apa-apa Terkait penyakit Yang dipersyaratkan Yaudah Berarti kalian Terkualifikasi Untuk dapat Mendaftar Di formasi ini Gitu Terus Aku juga Mau kasih tahu Waktu itu Aku persiapan SKD Itu Pakai buku yang ini Karena bukunya Aku gak bawa Jadi aku gak bisa Kasih tahu Isi bukunya Apa aja Cuman menurutku Itu lengkap banget Untuk belajar Disitu ada Belajar tentang TWK Soal-soal TU Terus juga Sama TKP Dan Ada juga Terkait Psikotest Aku belajarnya Dari situ juga Pokoknya lengkap Banget sih Bukunya Lumayan Mengakomodir Teman-teman Buat belajar Nah Untuk SKB-nya Kan ada CRT-nya juga Itu Waktu itu Aku beruntung Karena Aku Sempet Ikut PKPA Jadi kan Di PKPA itu Bener-bener Dasar yang Diajarin Nah Aku Di Review lagi Ilmu-ilmu Hukumku Di S1 Di PKPA itu Kalau teman-teman Udah pernah ikut PKPA Ya menurutku Adalah ilmu-ilmu Yang nyantol Tinggal dibaca-baca Sedikit lagi aja Selain itu Aku tuh kan Udah daftar Tes UPA Tes Ujian Profesi Advokat Itu Aku beli Buku buat Persiapannya Itu ini Bukunya tuh Lumayan lengkap Banget Ada soal-soal Juga ada Bab-bab Untuk Nge-review Dan ini juga Dasar-dasar banget Sebenernya Yang bikin aku Lebih beruntung lagi Itu karena Aku ikut PKPA Tadi Tapi dengan Buku ini tuh Aku bisa Nge-review lagi Sedikit gitu Yang aku baca Disini tuh juga Cuman Pidana aja Hukum acara Pidana sama Hukum acara Perdata Selebihnya Aku dapetin Dari PKPA Jadi Buat temen-temen Yang mau Nge-review Ilmu hukum Yang dasar-dasar Bisa belajar Lewat buku ini Juga bisa Karena Seinget aku sih Soal yang Aku kerjakan Di SKB Bidang itu Soal-soal Hukum Itu tuh Soal-soal Dasar banget Bener-bener Duasar banget Aku kalo gak ikut PKPA ya Aku gak ngerti Apakah aku akan Ingat Dengan ilmu-ilmu Dasar itu Cuman itu Sederhana sekali Dan karena aku Udah nge-review Dan Udah Belajar lagi Soal-soal Dikit Gitu Jadi aku merasa Gampang Untuk ngerjain Soal-soalnya Jadi Itu yang Mendongkrak Nilaiku Bukan dari SKD SKD ku Kecil banget Tapi SKB ku Bikin naik Karena itu 60% kan Dan Alhamdulillah Di psikotest Dan juga Di Wawancara Eselon Itu aku Gak gagal Tes kesehatannya Juga Jadi Yaudah Mendongkrak Nilaiku Kalah lah Temen-temenku Yang lainnya Yang ikut daftar Ya SKD nya Lebih tinggi Dari aku Jadi Itu juga Takdir dan Keberuntungan Sebenernya Yang menyertai Aku waktu tes Jadi Semangat buat temen-temen Semua ya Yang mau tes Tahun ini Aku doain Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.